Sekelompok remaja melakukan penyerangan ke salah satu gudang beras yang ada di Kecamatan Cirwas, Kabupaten Serang. Sejumlah remaja yang diperkirakan masih berusia belasan tahun ini datang ke lokasi dengan menggunakan lima unit sepeda motor. Kejadian bermula saat gerombolan remaja ini berteriak-teriak saat melintas di Jalan Nambopulo, Kecamatan Cirwas. Mereka juga menenteng berbagai macam senjata tajam sambil digesekan ke aspal. Penasaran dengan suara bising, beberapa orang yang sedang bertugas menjaga gudang beras keluar ke pinggir jalan. Namun tidak berselang lama, gerombolan remaja ini balik arah dan berhenti di depan gudang beras. Mereka kemudian berteriak-teriak di depan gudang dan memukul-mukul gerbang dengan menggunakan senjata tajam yang mereka bawa. Beruntung penjaga gudang sudah mengunci gerbang, sehingga kelompok remaja ini tidak bisa masuk ke dalam gudang. Menurut penjaga gudang, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul setengah empat pagi. Diduga, mereka sengaja berkeliling untuk mencari musuh untuk diajak tawuran. Kita nanggok, mau menuju ke jalan pulau. Pas kita melihat ada segerombolan ya, pakai motor, ada lima motor. Terus dia koresin sajam ke coran. Pas kita lihat keluar ke gerbangan, ada motor balik ke putar arah, mau menyerang kita, gangster, pakai samurai panjang. Karena meresahkan, warga berharap agar polisi meningkatkan patroli di jam-jam rawan. Termasuk menindak tegas gerombolan remaja yang sering melakukan konvoy di jalan raya sambil membawa senjata tajam. Aril Maranus dan Ahmasayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.